Tiap kali kamu memberi maaf sama orang lain, Allah akan memerintahkan malaikat, apusin juga dosa-dosanya dia. Kamu ketika memaafkan orang lain, itu adalah sedekah yang membuat dosa-dosa kamu menjadi terhapuskan. Sebab sedekah kamu kepadanya. Mungkin sampai ada cerita tuh, sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada satu orang, Nabi melihat dia, kemudian Nabi Muhammad bilang begini nih. Coba tuh liatin, liatin dia itu. Kata Nabi, orang ini. Dia bilang, orang ini telah membuat telah para malaikat, malaikat Allah, menuliskan pahala sedekah dia setiap malam. Jadi malaikatnya jadi buat capek, nulisin pahala dia yang gak habis-habis setiap malam. Pahala sedekah. Jadi nih, dia tidur, malaikatnya masih terus nulisin pahala sedekahnya dia setiap malam. Ada Abdullah bin Umar, penasaran. Masih nih setekahnya nih. Satu hari Abdullah bin Umar ikutin. Mungkin dia kalau malam-malam ada pergi kemana gitu, buat sedekah. Diikutin Mas Yaitina Umar. Ditungguin depan pintu rumahnya, Bu. Ternyata, Aki selesai sholat insya, berjamaah, dia pulang, beli satu roti, dibawa pulang, dia makan rotinya, habis itu tidur. Sayyidina Ibn Umar. Waduh, kok saya gak dapet apa-apa nih. Mungkin di dalam rumahnya. Mungkin dia di dalam rumahnya banyak berdikir, banyak ini, banyak itu. Penasaran. Sampai Sayyidina Ibn Umar ikut nginep di rumah orang tersebut. Jadi saya pengen tahu sedekah kamu atau apa. Dia bilang, saya setiap malam sebelum tidur saya berdoa. Ya Allah, kalau pada hari ini ada seseorang yang menyakiti saya. Benfitnah saya. Membicarakan aib saya. Mengambil hak saya. Memperlakukan saya dengan tidak baik. Kalau sepanjang hari ini ada seseorang ribah saya. Namiman saya. Fitnah saya. Apapun kesalahan orang kepada saya. Ya Allah, saksikanlah. Saya sudah memaafkan mereka semuanya. Dan maafkanlah mereka semua di sisimu. Ya Allah, jangan isap. Jangan antep mereka atas perbuatan mereka terhadap saya. Dan jadikan ini sebagai sedekah saya buat mereka. Bikin capek. Para malaikat. Mulai sedekahnya tiap malam. Masya Allah. Siapa yang kepengen keburukan-keburukannya, dosa-dosanya dihapus oleh Allah SWT. Maka maafkan kesalahan orang.